Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Lantuan Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan Wifi Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang TP-Link WR840N kita modif outdoor Ini merupakan video part saya yang kedua Kebetulan kemarin part nomor 1 saya telah membahas cara modifikasi kabel LAN jadi POE untuk modif outdoor TP-Link Nah teman-teman bisa lihat ini adalah kabel LAN yang sudah saya modif POE kemudian saya menggunakan kabel LAN biasa untuk RJ45 nya untuk port LAN ya Untuk video cara modif kabel menjadi POE teman-teman bisa lihat videonya yang ini link video ada di deskripsi video Oke, disini kalau kita ingin modif TP-Link TLWR840N atau tindak N301 kita memerlukan box ya atau ini box plastik ini bekas can minyak goreng ya sebab TP-Link WR480N ini memiliki body yang lumayan gede juga sehingga kalau box biasa itu mungkin tidak muat tapi ini saya menggunakan can bekas minyak goreng ini juga tiang sudah saya siapkan untuk di luar ruangan kebetulan ini tiangnya cuma berapa meter aja ya mungkin teman-teman bisa sesuaikan nanti ya teman-teman ya sesuaikan keadaan lokasi atau juga tinggi tiang berapa meter yang diperlukan untuk memasang di luar ruangan oke, disini kita juga membutuhkan kabel T ya untuk mengikat boxnya di tiang dan juga untuk mengikat routernya di dalam boxnya itu nanti ya supaya tidak jatuh oke, kita langsung mengikat ini dulu ya ya, mengikat boxnya dulu ya oke, kita ikat perlahan lahan supaya boxnya tidak jatuh sekaligus routernya nanti tidak jatuh ya teman-teman dan ini sudah selesai saya ikat ya boxnya di tiangnya di tiang penyangganya kemudian sekarang saya akan memasukkan TP-Link TL-R840N ini mengarahnya ke sini ya nanti antena TP-Linknya itu mengarah ke bawah karena apa? mengarah ke bawah karena sinyal WIP itu bukan menyebar dari atas ke bawah ya nah, dari kiri ke lurus ya tapi ini biasa sinyal WIP itu menyebar dari antena itu menyebar ke bawah lebih contoh ke bawah sebelum kita pasang, kita pasang dulu kabelan ini kabelan saya tancapkan di portlan 1 TP-Linknya kemudian jack adapter langsung saya hidupkan saja seperti ini nah, ini nanti kabel kita ikat di tiang supaya tidak kemasukan air maklum saya menggunakan sambungan biasa atau isolasi ya nah, setelah itu saya akan mengikat di antena TP-Link ini ya ini sudah saya ikat ya teman-teman sekarang kita lanjutkan untuk merapikan kabel sambungan kabelan yang dengan juga jack adapternya ya oke, kita bungkus saja kita masukkan ke dalam kita mau mengikatnya menggunakan kabel T juga ya nah, ini kita ikat dulu kita rapikan ya supaya nanti sambungan itu tidak kemasukan air waktu hujan oke, jika sudah selesai kita langsung dirikan saja ya tiangnya dari penyangga dari TP-Link TLUR 840N ini oke, ini sudah selesai ini juga menggunakan tenda caranya sama ya teman-teman tenda N301 nah, oke, ini tenda apa TP-Link TLUR 840N sudah berdiri sekarang kita cek kualitas dari tangkepan TP-Link-nya oke, sekarang kita langsung uji coba ya ini kebetulan nah, ini dari ujung dari kabelan yang saya modip kemarin dari TP-Link TLUR 840N coba kita masukkan di port POE ya teman-teman sorry ini di port POE ini, saya zoomkan dulu sebentar ini tidak kelihatan ya nah, ini dia port POE ya kita masukkan di port POE seperti ini oke, kemudian kita on-kan seperti ini oke nah, coba kita cek dulu apakah bisa terdeteksi atau tidak ya oke, disini saya akan coba cek sinyalnya apakah bisa hidup atau tidak ya nah, ini dia teman-teman bisa lihat ini ada nama TP-Link DE34 ya coba sekarang saya akan hubungkan dulu kemudian kita cek speed apa namanya jarak jangkauannya berapa jauh ya aduh ini lupa ya saya ambil passwordnya oke, pakai HP saya saja ya teman-teman semua ini coba saya akan cari nama TP-Link-nya dulu apakah sudah ada atau belum ya tadi di HP satunya sudah terdeteksi sih sudah on kemudian kita coba hubungkan ya teman-teman semua saya akan hubungkan ini dia TP-Link-nya TP-Link 0E34 ya coba saya akan hubungkan ya teman-teman semua ini sambungan terputus belum terkoneksi masih menyambung ya oke, ini sudah tersambung ya teman-teman semua sekarang kita back kita coba buka browser Chrome kita coba mau lihat berapa sih atau bisa kuat nggak dia mendeteksi sinyal WIP untuk kita nembak WIP ya oke disini saya akan masuk menggunakan IP defaultnya kok ini ya bentar ya oke saya akan masuk 192 titik 168 titik 0 titik 1 kemudian saya akan coba login oke ini saya sudah login ya teman-teman coba sekarang saya akan masuk menggunakan defaultnya ya admin kemudian admin kuruf kecil semua setelah itu kita login oke nah disini saya akan coba operasikan sebagai mode WSP ya coba saya akan menggunakan mode WSP kemudian saya klik next coba saya akan scan nama-nama WIP ya teman-teman kemudian kita klik next kita pilih dynamic aja dulu kita klik next lagi nah disini dia akan scan nama-nama WIP ya wow ternyata bisa tembus sampai 300an meter ya teman-teman semua nah ini teman-teman lihat ini saya mendapatkan sinyal ini stringnya 50% ya ini ini jarak 100 meter ini saya terangkan ya kalau yang short net ini dia jarak 100 meter lebih ini WIP pocoran kemudian yang saya salut ini aska02 hotspot ini dia mendapatkan signal string itu 35% padahal ini jarak access point aska02 hotspot ini itu kurang lebih 300 meter ya teman-teman ya 300 meter ini dia bisa mendeteksi dengan tiang segitu ya teman-teman ini teman-teman lihat ini berarti kita modif outdoor ini lumayan jauh juga jarak pancarnya dari TLWR840N ini ya teman-teman ini 300 meter ini bisa masih kedetek oleh TP-Link TLWR840N kebetulan access point yang di yang aska02 hotspot ini ini adalah saya buat dari tenda dari tenda U3 ya ini saya poin-poin tapi disini masih mendapatkan sinyal 35% ya 35% kekuatan sinyal kemudian yang shortnet ini jarak 100 meter ini shortnet ini adalah router indoor ya teman-teman bisa mendeteksi 50% ya kemudian aska hotspot ini memiliki 35% untuk signal stringnya berarti ini lumayan bagus juga ya teman-teman bisa dibilang sangat bagus ya bisa mendeteksi segini kuatnya sinyal dari TLWR840N yang sudah kita modif outdoor nah kalau kita ingin menjadikan access point misalnya itu kita cuma butuhkan kabelan nah disini kan kita nembak WIP jarak jauh menggunakan tapeling outdoor nah setelah mana yang ingin ditetembak kita connect saja seperti ini ya teman-teman ini adalah contoh oke sekarang kalau kita buat sebagai access point atau HP poceran atau access point biasa itu caranya mudah banget ya oke saya keluar dulu dari browser ini ya teman-teman nah tadi kebetulan sudah kita cek untuk mode WSP ternyata memiliki jarak deteksi sinyal itu lumayan jauh sampai 300 meter ya saya gak bohong nah kalau kita buat sebagai access point poceran misalnya itu saya kita tinggal colokkan di LAN ini kita perlukan kabel LAN satu lagi kita colokkan di port LAN seperti ini kemudian kita masukkan di header poceran mikrotik kita ya teman-teman semua jadi nanti TBLR840N ini akan beroperasi sebagai access point poceran atau bisa juga ini kita langsung ke laptop ini kita langsung ke laptop jadinya poe seperti ini jadi bisa dipungsikan untuk outdoor dan juga bisa kita hubungkan ke laptop oke mungkin sampai disini saja video tutorial sekali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar sampai jumpa dan dadah sampai jumpa